Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren Langsung cek aja link di kolom deskripsi Teman-teman semua, lazy hunting, enjoy grinding Udah lama gak ngomong kayak begitu Welcome teman-teman semua ke pembahasan atau trailer breakdown dari Monster Hunter Wilds Kemarin yang ditampilin di Summer Game Fest Jadi sebelum kita mulai buat ngebelah-belah ini Aku pengen ngomongin soal sebelumnya itu di trailer pertama kita lumayan excited ya Banyak yang ditampilin, banyak yang akhirnya terjawab pertanyaan kita, duga-dugaan kita Terus juga mereka tuh kayak deliberate, nunjukin kayak tempat baru, monster baru, perubahan cuaca, mekanisme Ya pokoknya semua poin-poin itu dimuatin dalam satu trailer gitu Dua menit sekian Dan hasilnya bagus Nah sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan yang harusnya terjawab di trailer berikutnya gitu Lalu kemarin di tanggal 7 Juni Summer Game Fest Monster Hunter kan lumayan akhir-akhir tuh ditaruh tuh Satu sebelum terakhir ya Phantom Black paling akhir, Monster Hunter Wilds sebelumnya Jadi tadinya, kan ada video yang judulnya tuh Developer's Message Mereka bertiga tuh, kalau gak salah Tokuda, Ryozo, sama satu lagi aku lupa Mereka ngomongin soal beberapa poin yang ditampilin di trailer satu Dan nanti di SGF bakal ada penjelasan monster baru dan sedikit lebih detail tentang apa-apa yang pengen dijelasin sama mereka Cuma dari yang aku tangkap Kayaknya mereka nih kelabakan nih Either kelabakan atau emang kurang persiapan Atau emang gak dapet banyak waktu atau spot di acara Summer Game Fest-nya Ngarepnya sih mereka itu sesuai dengan yang Kalau aku gak salah ya yang disampaikan di Developer's Message disitu Mereka itu bakal jelasin tentang mekanisme focus mode Kemudian juga detail monster barunya gitu Ya oke lah detail monster barunya keluar gitu kan Tapi eksklusif monsternya yang listrik-listrik itu malah gak dapet kan Focus modnya malah gak keliatan sama sekali Tidak ada apapun yang berhubungan dengan battle kan Malah dia kayak karsin-karsin aja gitu Cuma di ujung-ujungnya ya itu yang aku pahami Kayaknya mereka ini mungkin ngejahit video trailer kedua itu Lebih apa ya Lebih gak punya waktu terlalu mepet Dan spot yang disediakan oleh Summer Game Fest itu terlalu sempit Untuk mereka bisa ngejelasin sesuatu gitu Soalnya kan disitu Ryozonya ngomong ada translator-nya juga kan Kemudian baru mereka tampilin trailer-nya Abis itu udah langsung cut gitu Gak ada sedikit waktu untuk ngejelasin apa yang udah ditampilin tadinya gitu Tapi mereka ngasih info tambahan kan Bakal ada hands-on demo Sama trailer berikutnya di Gamescom bulan Agustus teman-teman sekalian Nah ini hands-on demo aku sebenernya gak paham Apakah demo yang dipegang langsung di acara Gamescom-nya Atau kita juga dapat ngerasain nih di platform-platform ini nanti Gitu Alhamdulillah Oke Jadi sekarang Kita langsung aja ke trailer breakdown-nya nih Video trailer kedua yang udah dirilis di channel Monster Hunter Durasi 2 menit 07 detik Let's go Jadi cara ngebahasnya Aku nonton dikit Pause Nonton dikit pause gitu ya Let's go Oke Wait Nah ini Kalau kalian lihat Di bagian awal tadi kan Potongan ini kan nata nih ya Ini ada di trailer 1 Terus kemudian ada trailer 2 Tuh Ini kalau gak salah Sambungan dari yang pada saat mereka bilang Look Katanya gitu kan Look I'm your father Ternyata kayaknya Mereka ngeliat Tempat yang mereka tuju Atau mungkin malah sesuatu yang lain Kalau disini kayaknya nih apa Bebatuan atau monster gitu Tuh 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 Nih Nah Ternyata itu adalah monster yang Menjawab Pertanyaan kita Siapa tuh yang ngelilit Doshaguma Di Apa ya Lingkaran apa Pasir hisap Ya itu Bentukannya kayak uler Tapi badannya kayak Apa Kayak Dalam adur Ada bladed scale gitu Tapi ternyata Leviathan teman-teman Namanya Balahara Tuh Set Oke Balik dulu bentar Disini highlightnya adalah Karakter Perempuannya Kalau di trailer 1 kan Full di karakter Cowoknya Disini Yang paling luar biasa Adalah Pak Liko nya coy Lihat detilnya Dan Apalagi dia selalu ngomong kan Aduh Ini bakal menjadi teman Petualang kita Yang bener-bener bikin game ini Kayaknya gak bakal ngebosenin nantinya Maksudnya nangkep gak ya Nangkep ya Oke Let's go Over there katanya Lihat ada orang yang lagi di Kerubungin sama Si Balahara Tuh Ini monsternya Gila aku pertama kali ngeliat Pertama mulutnya mirip Gaya-gaya kayak Gaismagorm Atau virus-virus di Re gitu ya Tapi dia punya kaki dan Kaki depan kaki belakang gitu Kayak buaya gitu Terus ada Apa nih Biru-biru gak tau Some sort of energy Atau penanda Apa kekuatannya Gak ngerti juga Nah nih Orang gayanya kayak Kayak apa Kayak ikon di Sarimi Gayanya Arap-Arap gitu Kayaknya ini NPC Dengan Tongkat gitu Tapi Keliatannya tuh Bukan Insect Glaive Dan lagi-lagi Disini karakternya bawa Great Sword Temen-temen You can't do this alone Nah wait You can't do this alone Tuh dia Slinger kita Sudah jelas temen-temen Slinger sudah dipastikan Tapi Tidak ada Clutch Claw Disini temen-temen Sudah jelas ya Ini bentukan slingernya Ini item Yang di sling Yang ditembakin Tidak ada Clutch Claw gede Kalau Clutch Claw kan ada tuh Bentukannya kayak Apa ya Kayak Tajem gitu Agak membulat gitu Tidak ada Disini cuma slingernya aja Yang ada Berarti Metode Apa Naik ke monster Mentender-tender Mungkin digantikan Dengan gimmick Atau tools lain Set Oke Follow me Katanya Jadi Cutscene ini kayaknya A part of the story sih Kalau menurutku ya Dengan bentukan Oh iya Satu lagi Bentukan dunia Yang mereka liatin Disini tuh Agak terlalu terfokus Di bagian desertnya Temen-temen Aku gak tau Apakah mereka Emang cuma punya waktu Buat nunjukin ini aja Atau Memang ada tujuan tertentu nih Buat nampilin bagian yang Kebanyakan desert ya Yang bagian Rumputannya itu cuma ada Nanti pasnya monster district Tapi itu pun cuma selewatan Here it comes katanya Ini agak mirip Kayak misi tutorial sih Sudah ganti senyata loh Lihat-lihat Lihat ini Iya Oke Ganti senyata Sudah Ini jujur aja Pas pertama kali aku ngeliat Eh ada barot ya Ternyata bukan Tuh Dan dia nembakin Semacam liquid I don't know Mungkin ini lumpur Atau mungkin cairan tubuhnya sendiri Atau semacam Apa gitu Asam tertentu Gak ngerti Soalnya kan Perairan Gak keliatan ya Di area sini Tapi mereka Kayaknya ini Mos likely Bukan lumpur Atau bisa jadi minyak Atau apalah gitu Dilempar-lemparin gitu Apa dimuntah-muntahin Nama mereka Look at that Look at that Tunggu-tunggu ya Sebelum ini Dari Permukaan pasir yang Solid Dimana monsternya bisa keluar-keluar Dari itu Si Balahara ya Oke Kalian fokus ke bagian ini Ini lingkaran ini Ini kayak ada Seksion tertentu Dari pasirnya itu Yang kayaknya bakal berinteraksi Dan terjadi sesuatu Gitu If we can make it to the rocks We may lose them Artinya ini Habitat Si Balahara Sama kawanannya Sama peksnya Yang nanti dia Gak akan ngikutin kita Kayaknya Kalau kita udah pindah Area Gitu Kayak Let's go Ulangi lagi dari sana Itu dia tuh Set Nah Malah Kesedot Ke bawah Ada banyak sekali Balahara disitu Keluar-keluar Tapi yang aku pengen Highlight nanti Setelah jatoh ini Ada kayak sesuatu Yang gede gitu Lihat nih Tenggelam Si Si Sacred Sampai tenggelam Look at that Ya Kayak apa ya Squall ya Nyebutnya ya Tuh Tapi ada sedikit Percikan air disini Lihat disini Terus Nah tuh Sring Nah itu ada Partikel air disini Kalau menurutku Sini kayak Partikel air Tapi gak tau Gak tau apa Jadi Bisa jadi Mungkin apa yang Dimuntahin sama Balaharanya Itu berhubungan Dengan lumpur Atau cairan mulutnya Yang menciptakan Sesuatu Apa reaksinya Let's go Lanjut Ya Tuh Kesedot Set Sama Sacrednya juga Nah tuh Yang terakhir tadi Ini kan satu persatu Mulai keluar Apa Menghubungin kita Dari lingkaran Squallnya itu Tapi kayak ada Sesuatu yang gede Ikut lewat Nah tuh Tuh Ya Kita perlambat Disini aku Oh gak muncul ya Disini aku bikin Perlambat Perlambat berapa kali ya Satu Dua Ya Oke Tuh Jatuh Tuh Look at this Soundnya aku matiin aja Karena agak-agak Jelek soundnya Tuh Something big coy Something big Kita ulangi Kita ulangi sekali lagi Karena ini agak terlalu lambat Ya Kelempar Kesedot Balahara kecil-kecil pada keluar Tapi terakhir itu ada yang gede keluar Tuh ya Nah tuh Keluar Satu Dua Disana tuh Ada yang gede Nah tuh What is that Set Bisa jadi itu emang Balahara Bossnya Atau Balahara yang Lain Oke Oke lanjut Jatuh dan Sacrednya gak tau udah dimana Yang disadarin pertama adalah Mana Sacrednya Ilang 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 I'll handle it You find someplace safe Nah ini tadi nih Yang mulutnya ngeluarin cahaya nih Dia gak punya mata coy Jadi dia nyarinya Can it pick up our sand Berarti dia nyari dari penciuman Ini monster Oke Wait 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 Oke Dia ngeluarkan HBG Berarti ini HBG shield Ini ada Ini ya Kayaknya tanda shield ya Makanya dia bisa nangkis Tapi ada beberapa Berapa gerakan yang Nunjukin kalau dia ini Kayak rapid fire gitu Der 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 Itu kan rapid fire biasanya Yang gak pernah ada di HBG Nah nih Tuh Lagi Nah tuh Kayak rapid fire Gak tau apakah itu Focus mode nya HBG Atau Mungkin gimmick lain Dan salah satu lagi Yang bisa kalian lihat disini Ini kan kayak ada platform batu gitu Si balaharanya bisa interaksi coy Sama Batunya Jadi ini kan nunjukin Kalau jangan-jangan Ini gak tau ya Apakah coba balahara Apa yang lain Monster ini juga bisa ikut interaksi Ama alam Manfaatin apa yang mereka punya Di sekitaran Gak kayak kita Yang biasanya tuh kan Kayak di MHW Monsternya Kena fine trap Gitu-gitu kan Ama kucing Biasanya tuh Atau kejatuhan sesuatu Nah sekarang Dia bisa manfaatin ini Buat Melawan kita Nah itu yang dimuntahin tadi tuh Gak tau oil Atau mungkin lumpur Atau cairan Memang cairan tubuhnya Terus ini squall nya tadi Tuh Set Satu Keluar Set Nah ini yang nunjukin Auto evading Kalau gak salah Oke Nah Itu dia tuh Gerakan melilit Doshagumah Oh ya anyway Ini perubahan cuaca ya By the way Ini kan lebih bleak Tapi gak ada petir Lebih surem Tapi gak ada petir Ini Tuh Tapi yang ini lebih terang Berarti ini cerahnya Kondisi cerahnya Kondisi cerah Kan di video sebelumnya Ada dijelasin bahwa Tiga perubahan cuaca Transisinya Cerah Surem Sama yang surem berpetir Set Nah ini yang bagian surem lagi Balik Dan dia Ngerubungin Doshagumah nih Kayak yang kita lihat Waktu di trailer yang sebelumnya Tapi yang kelihatan cuma Jarak dekatnya kan Nah Oke next Dari cuaca ini Perubahan lagi berikutnya Tuh Berpetir Dan berpusat di Gak tau nih Struktur platform lingkaran Yang kita gak tau ini apa Muncullah Seekor monster Yang kalau aku duga Ini Wyvern Yang akan menjadi eksklusif Ya Icon dari monster Hunter Wilds Ini dia Door Oke teman-teman sekalian Oke sebelum kita masuk bagian ini ya Monster apa ini Ya Set Tuh Kalau kita stop disini Kalau secara Skeletal ya Bentukan Rangkanya Itu kayak Kayak Seregios tuh Kalau dia lagi begini Kayak Seregios Tapi posenya terlalu Shagaru Modelannya Orang-orang pada bilang Tormagala Tormagala Gitu Tapi bedanya kan Dia gak punya Dia wing arm Tapi gak ada tambahan Tangan satu lagi ya Karena kan dia punya 4 Si Gor dan Shagaru Kalau ini dia cuma punya Yaudah Tangan yang langsung Nyambung sama sayap Terus kaki belakang Sama ekor Berarti bisa jadi Ini Wyvern Nah terus Ini mulutnya nih Ini mulutnya Tapi Tanduk bawahnya Ini Terlalu Zinogre Iya kan Terlalu Zinogre Terus dia punya Tanduk atas Nah ini kan jelas Gigi-gigi Berarti ada mata tuh Di tengahnya tuh Terus dengan gold Kebiruan Wow Keren sekali Ini Kemudian Menyulut Listrik Dari badannya sendiri Ini scalenya Sangat seperti Shagaru Nah tuh Ini tanduk atas Yang aku bilang Mirip sama Tanduk Zinogre Tapi dia punya Dagu di bawah Giginya yang tadi Yang juga mirip Sino Grip punya Awalnya Aku pikir Ini mukanya Kenapa mukanya Kayak begini Terlalu alien Memang Dengan kembangan Sayap yang sangat Shagaru Atau Gormagala Juga Skeletonnya kayak Begini kan Mirip Tapi Seregios Juga bisa Sama Tuh Ngalir Dari bagian Tengahnya Mungkin Apa ya Pembangkit Elektrik Apa Tandar energi Dari tengah sini Mungkin ya Tuh Nah tuh Soalnya dia Nggak di seluruh Badan Tuh Dia dibukaannya Aja tuh Ya Nah nih Dia di selaput Bukaannya aja Keluar listriknya Bukan dari tangan Bukan dari Apa ya Yang sebelah sana Ujung ekor Nggak Tapi dari selaput ini Bukaan ini Tuh Ada opening segitu Keluar Kemudian itu yang Mancarin listrik Tuh ya Ini tanduknya Ini Kayaknya ini matanya Di sini Sebelah sini Ini hidungnya Mungkin Ini giginya Tuh Nah Kalau dari bentukan ini Ini yang bikin Aku juga Kayaknya ini Wyvern deh Ini bukan Elder Dragon Tapi Ini yang jadi Icon Dari Monster Hunter Wildsnya nanti Kemudian disini Dia ngelawan Apa Doshaguman Uh Door Tapi kita lihat Sekitarannya Selagi dia Menyulut petir Lihat apa yang terjadi Tuh Ada banyak Apa ya Efek Apa listrik Yang juga ikut muncul War Gitu Oke berikutnya Anyway Monster itu Nggak dikasih namanya Aku juga belum cek Websitenya Kemudian di cutscene Berikutnya teman-teman Ini diduga Adalah sebuah Desa Ya Karena ada Beberapa Ukiran-ukiran Kemudian Ornamen-ornamen Kayak begini Tuh Orang-orang Dengan pakaiannya Dan mereka bilang Tuh The Doshaguma They are in the village Teman-teman Artinya Ini melanjutkan Pencariannya Sinata Kita ulang lagi Oke Doshaguma Tuh They are in the village Don't worry The hunter is here Kata Alma Watch We will see what hunting Is all about Nah Tuh Sung Oke ya Ini Jujur agak merinding Dikit Ini agak Menjelaskan Apa yang jadi Pertanyaan kita Di sebelumnya Teman-teman Ini udah Diperjelas ya Ini adalah sebuah desa Kalau modelan Tempatnya Dan nggak ada Akses cahaya Disini Bisa jadi ya Bisa jadi Ini underground Atau Ini jatoh Kayak Tadinya di atas Terus tiba-tiba di bawah Gitu Kalau kalian ingat Ada map Di MHRise Dan di Portable 3 Namanya tuh Sandy Plains Diperjelas Di game MHRise Kita bisa ngunjungi Di tengah-tengah Sandy Plains itu Area bawahnya Itu kayak ada banyak bangunan Nah Kalau di cerita Episode cerita Falsrax Katanya Dulu itu emang Pernah ada peradaban Tapi sejak datangnya Apa gitu ya Jadinya tempat itu Jadi makin kering Malah tenggelam ke bawah Ketutup sama pasir Nah bisa jadi Something yang serupa Kejadian sama Desa Atau penduduk desa ini Tuh Mereka punya Kelihatan kayak Punya pakaian khusus Punya markings Atau Apa ya Kesenian yang Sangat melambangkan Suku mereka sekali Disini tuh Di guci-gucinya Apa Apa sih namanya Ini kayak yang dari tanah liat itu Buat nyimpen air Tuh Kemudian Ditembus sama Doshaguma Artinya selama ini Mereka tersembunyi Teman-teman Tuh They are in the village Tuh Muncul Dengan dinding yang Gak tau nih apa nih Ada batu-batuan Biru-biru Gak tau ini apakah Karya seni mereka Atau sejenis Temuan stalaktit Yang karena mereka tinggal Di underground Kemudian nih Kata-kata yang menarik Dari Alma Ke si Nata Don't worry The hunter is here Just watch Just watch You'll see what hunting is all about Disini Nata Udah keliatan dari eksperisinya Kalau dia tuh lebih pede Dia yakin Terhadap Pemeran utama disini You'll see what hunting is all about Katanya Kalau menurutku sih ya Disini itu Nunjukin kalau Konsep hunting itu Gak diketahui Sama Nata Dan warga desanya Mereka kayaknya secluded Atau terpencil Emang Jauh dari sini Jadi pencarian Nata Bisa jadi adalah Desa dia ini Nah Mungkin sebelumnya Hilang Apakah Nata Nanya yang hilang Atau hanya dia Satu-satunya yang selamat Dari Mungkin kejadian yang sebelum Terjadi Pas ekspedisi ini Mau dimulai Kan dia We will find them soon Di trailer pertama Dan disini Mereka Nunjukin Bahwa ada desa disitu Ada warga desanya Ada keliatan disitu Peradaban Kemudian Nata Kayaknya berada di tempatnya Tetapi dia Gak pernah lihat Apa itu hunter Apa itu hunting Makanya Si Alma bilang Apa Kamu bakal lihat Apa Tuh Hunting itu sebenarnya Gitu Menaruh harapan Pada si Hunter nya Buat nyesain masalah ini Nah Ini lumayan Meng-counter Tebak-tebakan kita Di trailer pertama Yang ngomongin tentang Kayaknya Nata Nyari seseorang deh Mungkin berhubungan dengan S-Gunner Nadia Dan Julius Karena Aksesoris rambutnya Nata Nah ini Sudah aku sebutin juga Di video sebelumnya Aksesoris rambutnya Ini terlalu sama Kayak Nadia Teman-teman Bisa jadi Gak ada hubungannya Sama sekali Bisa jadi Malah mungkin terlibat Tapi dalam bentuk Potongan cerita yang Lain Mengenai dia Dan desanya Dan apa yang terjadi Di desa ini Dan kenapa tempat itu Forbidden Oleh Hunter's Guild Dan kenapa mereka Gak pernah tahu Apa itu Hunting-hunting Apa Persekutuan Hunter Di seluruh dunianya Gitu Mungkin emang Dari dulu Udah ada peradaban disitu Gak tahu ini Di bagian dunia lama Atau dunia baru Apa Di peradaban lainnya Ya mereka Mereka memang hidup aja Dengan Dengan kebiasaan Membunuh monster Dan lain-lain Gitu kan Kemudian nih Kemudian nih Lagi-lagi Menghighlight Great Sword Teman-teman Itu dia Kira-kira Yang bisa aku dapet Dari trailernya Banyak channel lain Yang bisa ngebelah Lebih banyak Informasi lagi Dari Apa ya Dari Monster Hunter Wilds Trailer kedua ini Salah satunya Yang aku sangat Rindukan Dan gak kesampean Di ini adalah Penjelasan Fokus modnya Mana Ternyata Cuma story-story Aja Gitu Yaudah Kalau gitu Teman-teman Video kali ini Buat ini aja Buat ngebelah Trailernya aja Buat pembahasan website Mungkin aku bakal bikin Video tersendiri Atau langsung Diomongin di live aja Nanti Tergantung gimana Hasilnya nanti ya Teman-teman Gimana menurut kalian Apakah ada lagi Temuan-temuan kalian Yang mungkin kelewat Dari yang aku lihat Disini Atau mungkin Kalian ada yang bisa Disambungin Dari trailer satu Dan kedua Kemudian Kira-kira apa Ini monster Thor Magala Ini yang punya Ada kuning-kuningnya Biru-birunya Ada selaput listriknya Gitu Dengan skeleton-sekeleton Yang begini Apakah dia Sebenarnya Elder Dragon Atau sebenarnya Wyvern Gimana teman-teman Kira-kira Dan Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang belum member Join member Karena nama kalian Bisa muncul Di cerita monster Ending creditsnya Yang bisa Yang mau dukung lebih Silahkan beli Merchandise Kayangba Merchandise Dengan Winter Hunt Cek di link Tokopedia Di bagian deskripsi Sampai jumpa Di video dan live stream Yang berikutnya Terima kasih Teman-teman